Selamat sore Mas Bray Kali ini bakal Bahas soal Alarm Smart Key Atau Immobilizer Smart Key Teknologi dari DSS Yang ini adalah Yang Tipe Emax Kalau di DSS Smart Key ini Yang varian Emax ini Tipe Emax ini paling rendah Dan ini paling favorit Saat ini Disini udah jelas Dia itu gak pake key lagi Jadi bisa menggantikan Fitur kunci manual Jadi udah keyless Karena menggunakan remote Lalu ada sensor Sensor high tech Disini juga fiturnya itu Anti hijacking atau anti begal Jadi walaupun di begal Motor juga bakal ngambek Terus anti pencurian Anti maling Nah ini semua Yang dibutuhkan oleh Sepeda motor Di zaman sekarang Emang beberapa Sudah ada yang Sudah ada yang Punya ya Keyless ya Tapi belum Belum tentu alarmnya juga Mumpuni Makanya Ini DSS Smart Key ini Apalagi yang Emax ini Bisa jadi alternatif Dengan harga yang terjangkau Ya Kalau Nyari IG nya ada disini DSS Smart Key DSS Smart Key Official DSS Smart Key Nah sekarang Kita bakal Coba Buka isinya ya Ini udah dibuka sih Sebenernya Buat Lawasan kita semua Nah Untuk Paketnya Untuk yang Emax ini Terdapat Satu buah remote Remote nya juga simple banget Remote nya Seperti ini Seperti ini ya Simple sederhana Tanpa tombol-tombol Kalau kita balik Di belakangnya Ada tempat untuk Baterai Dan ada Gantungan nih Tempat untuk Digantung Nah ini Yang pertama Kita dapat ini Tentu saja Yang kedua Ada Kita lepas dulu Yang kedua Ada Modul nya Ini modul nya Simple Oke Ini modul nya Jadi sudah Menggunakan Jadi sudah Menggunakan sekun ya Ada sekun Jadi Ditambah Juga Ada Kabel-kabel Pendukung Sudah Ada sekun Disini Disediakan Juga Sudah ada Cover plastik Karet nya ya Lalu Berikutnya Ada Baterai Dalam paketnya itu Ada baterai nya Ini pakai Panasonic CR2032 Lithium 3 volt Baterai ini Nanti dipasang Di Belakang Dan terakhir Nah ini Ada Aluminium Foil nya Nanti Kita bahas Penggunaan nya Dan terakhir Ada manual Nah untuk DSS Imax ini Diklaim Kita bisa Dengan mudah Masangnya Asal cukup Mengerti Kelistrikan Kendaraan Bermotor Disini Disini ada Panduannya Oke Sekarang Abis ini Kita coba Pasang ya Ngam Boleh K Terima kasih telah menonton!